Hai guys welcome to 20th blue channel sekarang saya lagi mau buat satu rangkaian fast yang bisa kalian buat sendiri di rumah beberapa bunga yang dibutuhkan ini sekarang ada bunga krisan krisan after warna kuning dan juga warna orange ada bunga mawar mawar merah di sini ada untuk daun-daunnya ada daun leather leaf dan juga daun jem piring dan untuk filler terakhir sentuhannya kita ada pakai ini ada silver dark dan juga ada caspea nah untuk bahan-bahannya sekarang kita akan memakai fast seperti biasanya kan kita memakai box nah untuk kali ini kita akan memakai fast karena banyak request nih dari teman-teman buat rangkaian fast dong soalnya kan lagi covid nih jadi mau buat di rumah nah ini kita buat dan item-item bahan-bahan yang dibutuhkan untuk fast ini yang pertama nih tentunya fast sendiri kita pakai fast terasso jadi fast itu ada berbagai macam jenis kalian bisa pakai fast keramik ada fast kaca ada fast yang mahal itu fast marmer juga ada nah untuk saat ini kita pakai fast terasso karena fast fast terasso ini selain ekonomis dan juga memberikan kesan yang mewah nah guys di dalam fast ini jadi kita sudah taruh floral foam seperti biasa ini floral foam yang basah ingat ketika kalian taruh floral foam di dalam fast ini pastikan kebutuhan airnya cukup jadi pada saat nanti dikasih bunga bunganya bisa tahan berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu khususnya bunga krisan ini ya krisan ini kuat sekali oke banyak yang suka dan bahan lainnya kita ada ini ada hentek ada pita untuk mempercantik sentuhan terakhirnya dan ini kita ada kartu ucapan kalian bisa pakai kalau ada mau memberikan gift ke orang juga bisa gunting gunting rangkaian ini kita buat dengan model shift jadi menghadap ke depan dan satu arah ya jadi nanti kita buat begini tentunya agak begini dan menghadap ke depan sana jadi satu suara nah kalian mau tahu seperti apa ikutin kita terus ya Guys langkah pertama biasanya saya bentuk polanya dulu ya jadi polanya harus kita bentuk supaya kelihatan kira-kira mau dibentuk seperti apa yang awak selamat menikmati selamat menikmati kira-kira seperti ini untuk bagian belakangnya jadi dasarnya mulai kelihatan bentuknya kemudian kita isi sedikit-sedikit untuk filler dan juga bunga utamanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita tambahkan lagi bunga air sudah gini jadinya ini kita jadi baru taruh leather leaf dan juga daun silver dust silver dust di bagian depan dan juga leather leaf kita buat grouping di bagian belakang jadi simple banget ya guys kalian tinggal buat stepnya adalah buat rangkaian di bagian belakang dulu baru kita buat di bagian depan kemudian akan kita isi di tengah-tengah ketika sudah terlihat bentuknya oke sekarang kita mulai isi dengan aster kuning wow cantik banget aster ini selain cantik juga harum jadi ini salah satu bunga pilihan yang bisa kalian pakai guys kalau mau merangkai di rumah kalau aku pribadi sih suka sama bunga ini dan juga bunga mawar juga harum teksturnya juga cantik banget jadi biasa kita pakai kita potong-potong dulu supaya enak kepanjangan selamat menikmati 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 Jadi di rangkaian ini kita pure memakai rangkaian dengan pola grouping ya guys. Jadi satu sama lain bunganya saling berkumpul. Terima kasih telah menonton. 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 Sip, sekarang di bagian belakang kita taruh dulu filler karena ini masih ada ruang. Jadi kita taruh daun jem piring di bagian belakangnya. Terima kasih telah menonton. Oke guys, jadi daun jem piring yang kita pakai ini biasanya sih ada di mana-mana ya jadi gak sulit untuk menemukan ini. Bahkan banyak orang yang tanam daun jem piring ini di rumah. Jadi kalau kalian mau merangkai dunia bisa juga kalau merangkai dengan kepiring ini. Nah, untuk step terakhirnya bunga yang kita perlukan adalah filler. Nah, filler ini salah satu poin pentingnya dalam merangkai satu rangkaian karena ini akan mempercantik dari keseluruhan rangkaian. Oke, untuk filler ini kita pakai kaspea. Jadi kaspea ini teksturnya cantik banget guys. Ini kalian bisa kelihatan ya. Ya, seperti ini. Jadi dia teksturnya kecil-kecil tapi banyak jadi cantik banget. Oke, kita tambah dulu ya. Kaspeanya kita taruh spreading juga supaya lebih lulus. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys! Sudah selesai untuk bunga-bunganya semua kita sudah taruh. Nah ini sudah kelihatan bentuknya kan? Ini kalian bisa lihat. Sekarang kita tinggal kasih sentuhan terakhir. Sentuhan terakhirnya kita tinggal tambahkan pita dan juga ada hand tag. Nah untuk kalian yang pakai kartu ucapan juga bisa langsung ditaruh. Oke! Terima kasih telah menonton! 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 sudah jadi jadi rangkaian ini sangat cocok untuk ditaruh di interior ataupun kalian bisa hias di dalam rumah dengan rangkaian sendiri nah ini dengan rangkaian simple ini saja sudah terlihat cantik di dalam rumah oke kalian bisa coba di rumah kalau sudah coba ingat untuk tag kita di instagram dan juga kalau kalian ada request ke kita untuk mode rangkaian apa yang pengen kalian buat dan kita tutorial kalian bisa komen langsung di kolom komentar di bawah ini terima kasih sudah nonton ingat untuk subscribe, komen, dan like ya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax